Intro Untuk mengurangi dan menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas di jalan raya, personil gabungan unit lantas dan satuan sabara jajaran Polsek Medan Kota kembali melaksanakan operasi Zebra Toba 2019 yang kali ini dilakukan di depan Makam Pahlawan Jalan Sisingamangaraja Medan. Sebelum memulai operasi Zebra, dalam apel bersama, Kapolsek Medan Kota AKP Muhammad Riki Ramadan mengatakan agar dalam sistem pelaksanaan razia petugas selalu mengutamakan keramatamahan, sekaligus santun ketika memberikan himbawan kepada para pengendara. Dalam razia kali ini, puluhan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum terjaring operasi. Kapolsek mengatakan bahwa jumlah tilang yang dikeluarkan pada hari pertama razia hingga saat ini berjumlah sekitar 90 pelanggaran yang sebagian besar karena tak melengkapi surat-surat kendaraannya serta tak menggunakan helm saat berkendara. Abang ditilang masalah apa bang? Nggak mau STNK saya. Sebelumnya abang belum dapat informasi mengenai adanya operasi Zebra dikelar? Ini hari ya bang? Sudah, sampai tanggal 8 saya sudah tahu. Jadi abang apa masalahnya ini bang? Makanya abang nggak dapat, eh nggak membawa sesuatu. Apa ini bang masalahnya bang? STNK-nya lagi dijemput sama adik. Tadi saya nggak mau STNK karena dari bengkel tadi. Oh abang baru dari bengkel. Jadi abang udah ditilang ini bang ya? Sudah. Oke bang ya, jadi abang puas hasilnya ini bang ya? Puas, sangat puas. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.